Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sekalian Berbicara tentang Herbal Maka sama halnya Kita berbicara tentang Ilmu farmasi Yaitu obat farmasi Mengapa? Herbal pun juga membutuhkan Yang namanya ilmu Herbal pun juga membutuhkan yang namanya Dosis Maka bapak ibu sekalian Jika bapak ibu di luar sana Pernah mendengar seorang dokter Atau mungkin dari dinas kesehatan Yang mereka berkata Oh banyak Orang sakit gagal ginjal Karena kebanyakan makan herbal Oh banyak Orang kena ginjal gara-gara Kebanyakan jamu Nah ini bukan salah jamunya Bukan salah herbalnya Yang salah adalah diri kita sebagai Pengkonsumsi Karena apa? Banyak sekali jenis-jenis herbal itu Dari segi sifatnya Dari segi rasanya Yang tidak cocok Untuk orang lain Atau mungkin cocok untuk kita Tapi tidak cocok untuk pasien yang lain Sama seperti obat Farmasi Salah satu contoh Yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini Adalah Herbal-herbal yang memiliki sifat kayu Yang dasarannya adalah kayu Contohnya apa bapak ibu? Sarang semut Berikutnya ada Kulit manggis Nah ini herbal-herbal yang sifatnya kayu Apabila bapak ibu hanya sekedar Dikeringkan Kemudian digiling jadi serbuk dan diminum Na'udzubillah Bukan kesehatan yang akan kita dapatkan Melainkan sakit yang akan menanti kita di kemudian hari Salah satunya adalah gagal ginjal Kenapa? Karena kayu kita makan Selulosa dari herbal jenis kayu Tidak bisa dicerna oleh tubuh kita Begitu bapak ibu sekalian Jadi Berhati-hati Jangan karena Kolawakilah Katanya Dan katanya Katanya Herbal A dapat menyebutkan A Oke Bisa jadi cocok untuk Anda Tapi tidak cocok untuk keluarga Anda yang lain Begitu Kira-kira Jadi di tanggal 14 Desember nanti Insya Allah Saya Guslis Al-Azais Bersama rekan saya Yakni Omaning Salah satu herbalist Senior Nasional Ya Akan membahas Sedikit sharing Kepada Anda sekalian Tentang dunia herbal Yang kita fokuskan Yang kita fokuskan Herbal-herbal Dengan sifat Membantu Menyembuhkan dari COVID-19 Atau Yang kita kenal dengan Virus Corona Maka bapak ibu sekalian Silakan Hadir Di acara zoominar tersebut Dan insya Allah Yang akan kita dapatkan adalah Ilmu yang bermanfaat Yakni bagaimana cara memilih herbal yang tepat untuk keluarga kita Terutama di musim pandemi ini Ya Antara kita Dengan istri kita Dengan anak kita Dengan orang tua kita Dengan mertua kita Dengan tetangga kita Dan dengan masyarakat Indonesia yang lain Herbal satu Tidak akan pernah cocok Untuk semua Orang Kita harus bisa Memilih Oh Herbal ini cocok untuk saya Herbal yang itu Tidak cocok untuk saya Seperti itu bapak ibu sekalian Insya Allah Akan kita bahas Di tanggal 14 Desember nanti Via zoom Bisa dilihat Linknya nanti Di Comment Di bawah Atau di keterangan Yang akan kita share Di Media Sosial Nantinya Demikian bapak ibu sekalian Dari saya Salam sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh